Pemirsa Masyumi, partai yang pernah berjaya di era Orde Lama kembali dideklarasikan bertepatan dengan hari ulang tahunnya ke-75. Ya, tokoh-tokoh koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau kami hadir dalam acara tersebut. Partai Majelis Suruh Muslimin Indonesia atau Masyumi, kembali Sabtu kemarin dideklarasikan di Gedung Dewan Da'wah Jakarta. Deklarasi bertepatan dengan hari ulang tahunnya ke-75. Deklarasi dihadiri sejumlah petinggi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau kami. Turut hadir pendiri Partai Umat, Amin Rais yang menyatakan siap bergabung jika Masyumi bisa lebih besar dari Partai Umat. Upaya untuk melahirkan sebuah kekuatan politik umat Islam yang memang sudah dirancang sejak 2019. Ketua Panitia Persiapan Pendirian Partai Masyumi, Mas Risi Tanggang mengaku, kepanitiaan juga sudah terbentuk di 29 provinsi, bahkan hingga kabupaten kota. Berasal dari Organisasi Islam, Partai Masyumi dibentuk pada 7 November 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1960 dibubarkan oleh Presiden Soekarno, pasalnya sejumlah pengurus menyokong pemberontakan PRRI. Tim Liputan AI News melaporkan.